kembali lagi di konten lembutin ya biasa begitu ya mang karena mereka saking tidak ada kerjaannya nonton nonton konten kita di tol laut jangan gitu dong yang di dalamnya ada tempat tol laut gak usah ngomongnya ditekan sahabat 31 jangan ditekan cukup bilang tol laut tol laut tol laut for your information karena tol laut ini katanya mengangkat barang-barang dari nunukan sebati ke Surabaya betul sekali, tumben nih bener jadi buat sahabat 31 yang pengen ke Surabaya bisa langsung naik ini aja konten sebat selalu meluncur apabila ada keresahan keresahannya seperti apa saya sebagai warga binusan warga desa binusan yang baru saja mekar merasa kecil hati kami merasa kecil hati kalau pulang malam lampu jalan kalau udah masuk sungai batiman itu tiangnya doang ada lampunya gak tau kemana jadi apa mau mau salahkan siapa aku belum ada bilang salahkan buat sahabat 31 jangan langsung menilai kita kayak main tunjuk-tunjuk jangan yang buat warga binusan coba deh kalau disitu malam-malam tiang hanya sekedar tiang tapi kan kemarin kemarin kan ada lampunya mestinya warga disitu menjaga menjaga lampunya di dalam itu di dalam itu ada aki kalau dijual jadi uang kok anda tau berarti anda yang mencuri aki bukan jadi ya buat sahabat 31 jadi solar cell itu ya sudah tidak berfungsi lagi jadi lampunya bukan kayak kelap-kelip kalau ke arah sedadap kan masih ada kelap-kelip ya nah kalau di Winusan itu tidak ada sama sekali keren kan pagi siang sore jadi wisata malam jadi wahana horor salah salah memang maksudnya bukan salah sih karena kenapa tidak dijaga bukan masalah kan gak dijaga di eh paham balik itu bukan masalah tidak dijaga ya tapi tolong tolong lah kan kan ada lampu yang tiang hijau yang setiap depan rumah itu kan ya paling dah ada itulah gitu karena tujuannya lampu jalanan adalah menerangi jalan yang kedua untuk waduh karena untuk memecah lampu-lampu sorot lampu jauh gitu itu kadang sangking gak keliatan jalannya nih tau-tau aku udah di Malino itu gak tau sangking jalannya gelap nah itu baru pengendaraan motor dan pengendaraan mobil lah kalau yang bersepeda kalau kalau dia udah punya motor ayo kalau dia udah punya motor tapi punya mobil tapi dia pengen bersepeda eh jangan begitu malam-malam bersepeda berarti anda bilang orang yang bersepeda orang yang bersepeda kemarin malam-malam yang malam-malam bersepeda loh emangnya tidak ada bersepeda malam-malam yang punya mobil kan tadi ini apa hubungannya dia punya motor tapi punya sepeda nah dia berjalan sepeda malam-malam gelap eh namanya juga goes goes kan bersepeda-bersepeda walaupun bajunya kadang tidak tidak sesuai kan tapi ada lampu di kepala tuh bang ya lampu kepala tuh kenapa tidak dipakai emangnya orang nambang jadi orang rela-rela beli sepeda 5 juta hanya untuk memenuhi instastory kadang-kadang saya lihat karena gini ham itu kondisinya sekarang tuh kalau kita bisa lihat sama-sama itu tidak lagi dan tidak hanya tiang listrik apa lampu kotak paki tidak lagi itu sekarang udah jadi rumah burung kan tidak dirawat bang mungkin burung yang merawat atau mungkin burung yang udah kayak membeli hai manusia aku mau beli ya buat tempat tinggal bisa jadi eh bisa nggak masuk akal sebenarnya lampu jalanan daerah binusan mati gara-gara burung jadi tidak gimana kita nih ham tadi perasaan kita di tol laut sekarang eh kita di tol laut tol laut sekarang kita ada di ini nih mainan anak kecil tapi biasanya tempat-tempat ini kan dipakai buat cewek-cewek yang suka menjual paha biasanya dia disini berfoto dengan bergaya ya dinaik-naikin pahanya terus begini pas lagi jepit padahal padahal bajunya bajunya kita lanjut ham di sini enak ham di nunukan di kota nunukan khususnya di kelurahan nunukan timur, tengah, barat itu lampunya tidak pernah ada lampu jalanan yang mati itu enak kita sebagai warga binusan yang katanya warga desa binusan akan dijadikan desa pariwisata mana bukan cuma masih katanya iya tapi mungkin masuk akal sih ham desa pariwisata kan desa tradisional berarti kan mungkin lampunya kedepannya akan diganti obor obor-obor di pinggir-pinggir tiang gitu kan wah itu macam itu iya kan kayak kerajaan-kerajaan gentabuana gini-gini kan orang bang mau makin kesini mau makin modern kenapa makin modern loh kan namanya desa pariwisata desa wisata desa wisata tradisional tapi agak ke ke inilah apa modern iya ndak bisa bisa dong bang kami adalah desa wisata kami menjunjung tinggi mati lampu jalanan anda mau apa udah bisa bang disana kan masih sunyi eh anda jangan sembarang bicara jalannya anda mau hilang wah jangan menang cahun dong tolong ngomongnya sopan kan disana masih sunyi kayak rumahnya masih berjarak-jarak berjarak-jarak ya tapi paling tidak jalanan itu kan sudah diaspal kalau jalanan sudah diaspal harusnya ada lampu dong tau kan di tengah jalan itu kan yang nyala-nyala itu apa sih namanya sih yang di yang kayak kalau kena itu tepleset kadang jadi sebenarnya itu mencelakai ya kira juga bang kan ada yang bulan itu kan pembatas jalan biasanya juga salah itu buat kena pantulan lampu motor supaya mantul tau jalur ini motor jadi itu itu yang lebih parahnya kadang ada yang mencongkel itu ham di tengah jalan itu yang kalau cahaya motor kena itu itu yang mantul itu dicuri orang kalau lewat disitu malam-malam kalau lewat disitu malam-malam ya jangan lah pagilah pulang terus emang kita gak boleh ke cafe ha emang anda melarang kami untuk pergi ke cafe untuk memfoto-foto disitu untuk kebutuhan instagram kami demi keselamatan kami warga desa binusan juga butuh yang namanya instastory tapi demi keselamatan kami juga butuh namanya di endorse keselamatan bodoh amat kami pulang tengah malam demi cafe walaupun mereka tidak punya parkiran oh ya video nya ceknya anda tidak bisa melarang kami bisa bang bisa demi keselamatan bersama ya tidak kami pengen arti kalau macam kecelakaan apa terus disalahkan lagi kenapa tidak ada lampu jalanan padahal rumahnya jauh dari cafe loh ya terserah kita dong kita punya motor bagus cafe bangun disitu bang nah masalahnya datang siapa warga situlah bosen dong masa kami ngeliat kami juga kami kan juga pengen masuk nunukan peduli kami cuma mau kebutuhan instastory kami juga pengen masuk nunukan kubah asik kami juga pengen masuk nunukan info yang yang sombong sekian itu aja silahkan berpikir karena berpikir butuh ciiiin nyebutin terimakasih Sobat31